Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nilofar Amir Adnan dengan Stambuk N101-18065 Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadu Laku Angkatan tahun 2018 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi antropometri Antropometri sendiri dikenal dengan pengukuran anak-anak usia 0 sampai dengan 2 tahun Tujuan pemeriksaan antropometri ini adalah untuk mahasiswa mampu melakukan pengukuran antropometri dengan baik dan benar dan mahasiswa dapat menentukan status gizi pada anak Pada saat proses pembuatan video ini kami tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer Jika digunakan, pastikan hand sanitizer kita tertutup kembali dengan rapat agar mencegah masuknya debu Setelah kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan baik dan benar selanjutnya kita dapat menerima pasien kita Selamat pagi Ibu Perkenalkan saya Dr. Nilofar, dokter umum yang bertugas pada rumah sakit umum terhadap peperan pagi hari ini Apakah posisinya yang sudah nyaman? Baik Ibu Kalau boleh tahu nama Adika siapa? Namanya Salman Usianya berapa Ibu? 2 tahun 2 tahun Padahal hari ini kita akan melakukan pemeriksaan antropometri Sebelumnya Ibu Boleh saya minta buku KIA-nya? Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Tadi itu dikasih berpikir Ibu Oh iya Baik pemeriksaan pertama yaitu pengukuran berat badan Tadi kakinya Tadi untuk pengukuran berat badan kakinya naik di sebelah sini satu Sebelah sini satu Beratnya 15 kg ya Ibu Selanjutnya kita pada pemeriksaan lingkar kepala Baik Adika Salman Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala Lingkar kepala nya 49 cm Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi badan Selanjutnya berat badan kakinya dikasih kata Tingginya satu meter pas Ya Adik pemeriksaannya sudah selesai Silahkan duduk kembali Usianya 24 bulan ya Bu Ya Jadi untuk adik Salman ini tinggi badannya satu meter pas Berat badannya 15 kg Lingkar kepala nya 49 cm Ini normal semuanya Semuanya normal ibu Tidak didapatkan adanya makrosefal Dan untuk berat badannya sedikit kurang Jadi mungkin setelah ini Ibu akan saya Berikan surat rujukan ke ahli gizi Untuk menentukan gizinya adik Baik Masih ada imin ditanyaan Ibu Tidak ada Terima kasih Ibu dokter Selin 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 Terima kasih dok Sama-sama Ibu Jika ada kemudahan langsung datang kembali Terima kasih Baik itulah rangkaian dari pemeriksaan antropometri Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Serta di share jika video ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih